Oke, sebelum videonya dimulai, kalian bisa follow instagram aku dulu at kels tadi, karena disitu aku update karya-karya aku dan ada beberapa review stationery juga jangan lupa di cek Selamat pagi semuanya aduh guling aku buluk banget jadi ini jam setengah 6 pagi, aku baru bangun kebetulan hari ini aku lagi gak sholat ini aku bekan jendela, langitnya cerah banget nah tadi tuh aku abis masakin, nadi aku spaghetti kan terus aku sekalian makan aja tapi bumbunya kayak tinggal dikit gitu, jadinya aku makan yang ada aja nah setiap pagi tuh, di sekolah aku selalu ada absent zoom jadi dari jam 6.50 sampai jam 7.15 kita itu harus join meeting dan itu tuh kayak bener-bener pelonga-pelongo zoomnya tuh kayak gak ngapa-ngapain itu cuma untuk memastikan siswa ini tuh sudah bangun atau belum biasanya selama kurang lebih 25 menit itu aku pake untuk sarapan terus aku sambil liat youtube pokoknya santai-santai dulu karena kita emang boleh lakuin apa aja pokoknya kita udah setor muka gitu kalau pagi aku emang gak mandi aku cuma sikat gigi sama cuci muka aja karena biasanya tuh aku mandinya malam kalau mau tidur, jadinya aku gak usah mandi lagi paginya nah ini aku pake skincare, pake toner, pake serum ini dari something ini aku udah nungguin di shoppingnya lama banget ternyata dia ready stock, kayak sekali ready stock langsung abis gitu terus ini pake moisturizer dari klinik terus aku pake sunscreen ini aku pakenya SPF 50 karena nanti aku ada recana buat keluar dan sama pake tea tree oil untuk ngobatin jerawat aku karena lagi sekolah online, aku tuh cuma pake atasan kerudung aja bawahannya aku pake baju rumah sama celana rumah terus sebelum aku sekolah aku ngecek dulu tuh tulisnya hari ini tugas apa aja yang harus diselesaikan kebetulan hari ini aku mau nyatot biologi sama ngerjain tugas sejarah dan kayaknya bukan aku banget kalau mau belajar gak bersih-bersih dulu pasti aku bersih-bersih dulu dong supaya nanti waktu belajar itu lebih nyaman dan kebetulan hari ini tuh kayaknya gak ada pelajaran zoom jadi kita cuma absen aja yang zoom sisanya kita bakal ngerjain tugas karena besok itu ada ujian jadinya guru-guru pasti pada sibuk buat masukin soal ke CBT jadi ya lumayan seneng lah hari ini padahal aku mau bikin vlog maunya tuh kayak yang kita lagi online class gitu tapi ternyata malah gak ada zoom dong hari ini jadi gak apa-apa ya diikmatin aja aku ngerjain tugas oh iya kalau misalnya aku lagi ngerjain atau lagi belajar pelajaran yang bentuknya tuh bacaan misalnya kayak biologi terus kayak sejarah PKN pokoknya yang membaca yang kita gak ngerjain ngitung angka itu aku bisa banget sambil nonton youtube supaya lebih apa ya lebih rame aja lebih asik juga biasanya istirahatnya itu dari jam 9.15 sampai jam 9.30 tapi karena hari ini aku gak ada zoom jadinya ya suka-suka aku aja pokoknya ngerjain tugas sekarang udah jam 9.15 aku lapar lagi jadi aku akan turun dan makan hari ini aku makan nasi kebuli tadi pagi mama aku bikin sama pake ayam goreng yang udah diungkep ini sumpah enak banget oh iya kalian juga jangan kaget kalo porsi makan aku banyak banget karena aku emang makan banyak mana tadi pagi aku udah makan spaghetti kan terus sekarang aku malah makan nasi kebuli lagi dan ini nasinya juga gak bisa dibilang sedikit dan aku abis dong makan ini oke aku mau makan dulu nanti aku akan balik lagi setelah makan aku mau pergi ke superindo bentar terus aku mau beli roti tawar buah-buahan yang seperti aku bilang tadi aku beli buah semangka terus di dalam tote bagnya aku juga ada taruh roti tawar terus aku beli yogurt juga ini ada buah pisang sama ada buah papaya beberapa hari terakhir aku udah pengen banget makan neoforia ini yogurt tapi dia kayak ada toppingnya sebelumnya tuh aku nyobain yang coklat granola eh iya bukan sih tapi aku gak terlalu suka jadinya aku mau nyobain yang ini soalnya waktu itu yang ini tuh gak ada gitu di superindo langsung tuang aja coklatnya dan aku tuh udah pernah cobain yogurt ini kan yogurtnya tuh emang menurut aku enak dia tuh gak kecut gitu lebih keseger apalagi kalau sama si coklat crumbsnya ini sumpah tambah enak pokoknya aku suka-suka-suka banget sama euforia yang ini kalau sekolah aku semua tugas itu dikumpulkan lewat google classroom kalau sekolah kalian sistem tugasnya kayak gimana boleh komen di bawah ya dan ini tuh kita kayak udah dikumpulin gitu maksudnya udah dikelompokin tuduhnya apa aja jadi kita bisa nge-track tugas apa sih yang kita belum kumpulin dan datlinenya itu kapan sebelum aku kumpulin selalu aku cek dulu dan aku urutin supaya gurunya tuh nanti gak bingung dan aku tuh sukanya nge-scan dulu catatan aku supaya nanti gurunya tuh gak susah gitu liatnya rasanya lega banget gak sih kalau to-do list kalian ada yang kecoret nah nanti malam aku akan nyatet biologi tapi sebelum itu aku akan unboxing ini paket dari roket bambino jadi kalian bisa langsung cek aja instagramnya di atroket bambino untuk lebih lengkapnya tapi disini aku akan unboxing eh unpacking sticker yang lucu-lucu terus kayak ada kalender juga pokoknya kalian harus liat reviewnya langsung aja yang pertama disini aku punya memo pack samples seperti namanya memo pack disini ada berbagai macam kertas dan ini macam-macam banget ada yang place ada yang music terus ada yang roket ada yang to-do list ini bisa untuk kalian pake sehari-hari dan juga ada yang receive ini cocok banget untuk online shop selanjutnya disini aku punya 3 sticker ini ukurannya sama kayaknya A6 deh terus finishingnya doff kertasnya juga tebel yang pertama ini ada yang plan nah yang plan ini bentuknya juga lucu-lucu dan semuanya udah kiss cut jadi kalau misalnya kalian mau pake itu tinggal di klentek aja gak usah digunting-gunting lagi kita lanjut aja ke sticker yang unyu-unyu kalau yang ini namanya mood sticker jadi ada berbagai macam ekspresi ada 7 warna yang berbeda dan bisa langsung kalian kopek tanpa harus dipotong selanjutnya ini yang ABC ini hurufnya sampai Z terus ada angka 1 sampai 9 ada yang warna pink sama yang warna ungu kalau yang ini sticker A, I, U, E, O finishingnya doff sama seperti yang tadi yang gak kalah unik disini aku juga punya pin patches sama keychain buat kalian yang belum tau apa itu pin patches ini tuh biasanya ditempel di jaket atau di tas cara pasangnya juga gampang kita tinggal lepas penutupnya aja nanti bakal ada jarumnya yang kita tusuk di sebuah permukaan yang kita mau setelah itu ditutup kembali jadi udah selesai deh pin patchesnya udah terpasang ini sumpah cantik banget dan gak akan merusak permukaan kain kalau yang keychain ini ini bahannya dari akrilik kayaknya udah di print terus bakal ada gantungan warnanya kayak warna toska gitu ini aku tempel di kotak pensil aku dan kotak pensil aku jadi cantik banget aku mau kasih tau nih ke kalian kalau kalian beli di rocket bamino kalian selalu dapetin freebies nah disini aku ada kalender terus ada stiker edisi corona dan aku juga ada beberapa stiker unyu juga ada stiker versi bikini bottom gitu deh jangan lupa cek IG nya ya ini udah agak siangan dan aku mau packing kebetulan aku juga punya online shop aku jual akril custom gitu ini ada orderannya temen aku dia emang aku terakhirin karena yang aku dulukan emang Shopee dulu nah dia pesen yang colorful version yang ada stand nya ini aku tulis sendiri menggunakan tulisan tangan aku kalian bisa custom tulisan apa aja tapi sayang banget untuk batch 2 semuanya udah sold out kalian tunggu batch 3 ya karena ini langsung aku hunter gak pake ekspedisi jadi langsung aku wrap aja tapi biasanya aku kasih bubble wrap dulu sebelum aku kasih kertas setelah itu aku tutup menggunakan stiker galstaff yang bunder biar lebih aman juga ini aku kasih kardus terus alasnya aku tambahin kertas yang udah aku giling jadi ini kertas bekas gitu biar bisa terpakai kembali gitu maksudnya dan ini aku masukin akriliknya setelah itu aku juga masukin thank you card setelah itu aku masukin stiker galstaff ada wooden stand dan kalo kalian beli yang wooden stand itu kalian bakalan dapet kayak yang ada namanya gitu kayak gini nama kalian kalo udah selesai kardusnya tinggal ditutup aja terus ini aku kasih seal yang bagian luar dan sealnya itu aku tulisin nama customer aku supaya nanti di pengiriman lebih mudah dan gak gampang tertukar oh iya buat kalian yang nungguin batch ketiga kalian bisa follow dulu instagramnya di calstaff supaya kalian gak ketinggalan info dan kalo udah kayak gini udah siap kirim kalo misalnya pengiriman keluar kota pake ekspedisi biasanya aku kasih polymailer sekarang udah sore karena aku lapar tapi gak mau makan nasi jadinya aku mau bikin roti brown sugar yang aku sudah sering banget bikin pertama yang kita butuhin adalah butter terus kalian kasih brown sugar nya terserah berapa sendok by the way ini aku liatnya di youtube kayak resep korea gitu tapi aku gak tau nama channel youtube nya karena aku juga gak bisa baca tulisan korea atau hangul ya namanya ya oke jadi kalo udah dicampur brown sugar sama butter nya ini kita microwave kira-kira 15 detik pokoknya jangan sampai butter nya tuh belenyek maksudnya jangan sampai leleh banget gitu loh supaya nanti kita ngaduknya lebih gampang jadi ini kita campurin sama brown sugar sampai merata kalo sudah kita langsung spread aja ke roti ini emang agak susah pelan-pelan aja pokoknya jangan ngegas aja nge-spreadnya oke kalo udah ini aku panggang di teflon aku emang gak pake toaster karena gak tau gak apa bisa ya pake toaster sambil kita panggang sisi satunya di sisi atasnya juga kita kasih supaya nanti waktu kita balik itu semuanya udah merata sama brown sugar nya tuh kan lihat sudah blub-blub-blub bagus banget terus coklatnya tuh kayak pokoknya bagus dan ini tuh crunchy banget supaya lebih komplit aku mau bikin susu kopi kenapa gak kopi susu karena aku gak mau kalo kopinya banyak-banyak jadi lebih tepatnya dibilang susu dikasih kopi bukan kopi dikasih susu jadi aku masukin kopi next cafe dikit aja terus aku kasih brown sugar sama gula putih terus kasih air dan ini aku bikinnya memang di tempat yang terpisah supaya kadang-kadang tuh kopinya kayak ada yang gerigil-gerigil gitu loh jadi kalo aku makan tuh pake banget jadi aku gak suka oke ini cepet banget sih oke aku masukin saus caramel tadi terus aku masukin susu yang banyak pokoknya lebih banyak dari kopinya jadi deh keliatan gak sih gradasi warnanya habis ini aku mau balesin email aku duduk di meja atas sambil liat sunset karena biasanya kalo sore-sore itu rumah aku kan hadapnya tuh kemana ya ke utara ke selatan gak ngerti pokoknya kalo sore itu selalu dapet sunset tapi gak enaknya kalo jam 3 sampe jam 4 itu panas jadi kayak mataharinya tuh masuk banget gitu tapi bagusnya jam segini selalu dapet sunset oke lanjut ini aku balesin email jadi kalo misalnya ada kerjasama yang masuk ada penawaran yang masuk aku balesin tapi aku memang gak bales email setiap hari jadi cuman beberapa hari sekali aja kalo kalian mau cepet dibalesnya bisa langsung kontak via line at at kels tadi jangan lupa pake at ya setiap aku dapet email kerjasama aku selalu cek dulu dia jualan apa terus barangnya kayak gimana supaya nanti sesuai sama kebutuhan followers aku dan reminder dari aku kalo kalian mengirimkan email atau membalas email yang ramah ya halo sekarang udah malem aku cepetin aja aku mau bikin catatan biologi sesuai tadi yang ada di to do list aku karena aku dapet materi dari sekolah jadinya aku mau nyatet sesuai powerpoint yang dikasih sama guru biologi aku seperti biasa untuk judul aku suka banget lettering dan brush pen favoritku adalah zig brushables karena dia ada dua warna by the way ini aku sambil liat youtube ya hehehe biasanya nih kalo udah nyatet aku suka keasikan sendiri terus lupa waktu tiba-tiba udah malem aja karena ini aku sambil liat youtube jadinya prosesnya agak lambat nah sekarang aku akan bikin catatan pake sticker yang tadi dapet dari roket bambino ini aku pake yang alfabet jadinya catatan kalian tuh lebih berwarna dan gak monoton gitu cuman kalo kalian mau catatan yang simple aja boleh juga kok aku pribadi juga biasa bikin catatan yang simple tapi hari ini aku lagi pengen yang warna-warni yang ceria gitu karena ini biologi perlu banget kita gambar struktur-strukturnya terus bentuknya bagian-bagiannya supaya kita lebih paham dan kita kasih warna juga supaya gak bosen kalian pasti udah apal dong ini sekarang aku lagi pake uniproposed window supaya lebih rame aku tambahin sticker kecil-kecil dari roket bambino ini aku udah selesai bikin catatan tapi ya seperti biasa meja aku berantakan ini adalah hasil catatan aku hari ini aku suka banget sih kayak merah-merah colorful gitu dan makin rame aja karena ada sticker dari roket bambino buat kalian yang tertarik sama sticker-nya roket bambino kalian bisa langsung cek aja instagramnya atau kalian bisa langsung klik link di description box sekarang udah malam kayaknya sekitar jam 10 sampai jam 11 gitu aku ke kamar mandi sikat gigi lalu aku pake skincare terus pokoknya bersih-bersih wajah dan bye-bye aku mau tidur ganti lampu dulu it's tunggu dulu aku bareng kak Syas atau Hazelnut ngadain studygram online workshop tanggal 5 September 2020 kalian kalau pengen ngobrol langsung sama kita atau kalian pengen belajar langsung dari kita kalian bisa langsung kontak WA yang tertera di foto ya see you makasih buat semuanya yang udah nonton jangan lupa like komen dan subscribe and see you guys on my next video bye-bye bye-bye selamat menikmati